Data Komnas HAM Brigadir J masih komunikasi dengan Vera 30 menit sebelum tewas Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM kembali menemukan fakta baru Yaitu komunikasi antara Brigadir J dengan kekasihnya Vera Simanjuntak Terjadi kurang dari satu jam sebelum insiden baku tembak di rumah dinas Di kompleks perumahan Polri Duren 3 Jakarta Selatan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan bahwa keterangan komunikasi Dari keluarga Brigadir J yang viral di media sosial itu Turut diamini oleh Komnas HAM Karena benar adanya sekitar pukul 16.31 waktu Indonesia Barat Berani mengatakan bahwa dalam data kami memang pada tanggal 8 Juli Saat baku tembak itu jam 16.31 WIB persis Karena kemudian kami cross-check lagi sama dia Dia kirimkan screenshotnya 16.31 WIB masih berkomunikasi seperti itu Ucap Taufan kepada wartawan Waktu itu terbilang kurang dari satu jam apabila dikaitkan dari temuan Merdeka.com Yang mendapat keterangan rekaman CCTV Insiden baku tembak terjadi antara pukul 17.12 sampai pukul 17.23 WIB Ditandakan berputar baliknya rombongan Irjen Verdi Sambo ke rumah TKP baku tembak Sedangkan bila merujuk pada keterangan pihak kepolisian Diketahui jika insiden baku tembak antara Brigadir J dengan Barada E berlangsung Sekitar pukul 17.00 WIB Di rumah dinas kompleks Perumahan Polri Duren III Jakarta Selatan Sementara Taufan menjelaskan bahwa komunikasi itu telah menjadi fakta temuan usai dikonfirmasi Keseluruh ajudan atau edisi Irjen Pol Verdi Sambo Serta asisten rumah tangga di rumah pribadi Verdi Sambo Di Jalan Saguling Kemudian juga dari beberapa pihak lain yang menyaksikan atau berada di titik-titik tertentu ucap dia Kendati demikian Taufan mengatakan jika terkait adanya temuan komunikasi tersebut Masih didalami apa yang terjadi di lokasi TKP baku tembak Pasalnya hal itu perlu dibongkar karena bukti rekaman CCTV rusak Ini kan sekarang ruang yang kita anggap sebagai ruang krusial yang masih harus dibongkar lagi Apa yang terjadi itu adalah di tempat rumah dinas atau diduga TKP Meski disebut rusak Taufan mengatakan pihaknya bakal menguji dalil keterangan soal CCTV rusak dari pihak kepolisian Apakah benar atau tidak Dengan menggali saksi-saksi di tempat kejadian Ini yang karena ada kerusakan ya atau tidak berfungsinya CCTV Menurut mereka sekali lagi kami katakan masih menurut mereka Kami akan cross-check apa benar itu Nah karena sementara ini tidak didapatkan CCTV di rumah yang diduga TKP itu sebutnya Maka satu-satunya yang bisa dikumpulkan adalah keterangan misalnya Soal tembak-menembak hanya dari saudara berada E tuturnya Di konfirmasi terbisa kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntag juga membenarkan adanya komunikasi Antara Vera Simanjuntag dengan Brigadir J Yang terlihat dalam dokumen WA Ada pun komunikasi ada WhatsApp jam 16.25 WIB masih contreng Tapi kita tahu siapa yang menguasai WhatsApp itu Kata Kamarudin saat ditanya di Mabes Polri Jakarta Selatan Soal bukti adanya komunikasi via chat itu kata Kamarudin masih harus dipastikan Karena apakah handphone tersebut dikuasai Brigadir J atau pihak lain karena peretasan Ya bisa jadikan telponnya di retas jangankan HP almarhum HP ayah ibunya saja kemudian HP kakak adiknya di retas juga harus diuji Siapa itu ucapnya Namun demikian terkait komunikasi apa yang menjadi pembahasan dalam via chat tersebut Kamarudin belum mengetahuinya Segedar informasi jika kasus baku tembak yang terjadi di rumah singgah Irjen Verdi Sambo Turut melibatkan Brigadir J yang tewas akibat tembakan dari Barada E Ada pun baku tembak itu ditengah rai adanya dugaan pelecehan yang dilakukan Oleh Brigadir J kepada istri Irjen Paul Verdi Sambo Soal untuk kasus ini kasus yang ditangani Poldra Metro Jaya Berkaitan dugaan pelecehan dan pengancaman serta percobaan pembunuhan Terhadap istri Verdi Sambo telah ditarik ke Baris Krim Polri Alhasil kini Baris Krim Polri turut mengusut 3 kasus Dengan tambahan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J Yang dilaporkan kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Siman Juntak dimana ketiga kasus ini telah dinyatakan naik penyidikan Segera terungkap Irjen Verdi Sambo dan Dikduk Rekanman CCTV Brigadir J Sebelum tewas sudah diproses penyelidikan Penyelidikan kasus penembakan Brigadir Yosua atau Brigadir J masih terus bergulir Terungkap kabar terbaru ditemukannya CCTV Yang berisi rekaman yang terkait dengan insiden baku tembak Antara Brigadir J dan Barada E di rumah dinas Irjen Verdi Sambo Sebelumnya dikabarkan bahwa CCTV di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo rusak Kepala Divisi Umas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Bahwa pihak kepolisian telah menemukan CCTV yang akan diselidiki sebagai bukti terkait kasus penembakan Brigadir J Kami sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas Tentang konstruksi dari kasus ini Ujar Dedi Segera terungkap Irjen Verdi Sambo dagdikduk polisi kantongi rekaman CCTV Brigadir J sebelum tewas Kepala Divisi Umas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan Bahwa tim khusus yang dibentuk kepolisian sedang melakukan penyelidikan Di laboratorium forensik Selanjutnya hasil temuan akhir dibuka ke publik setelah proses pemeriksaan sejarah keseluruhan telah selesai CCTV ini sedang didalami oleh tim sus yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian Dari proses penyelidikan oleh tim sus sudah selesai Jadi dia tidak sepotong-potong akan menyampaikan secara komprehensif Ujar Dedi Prasetyo Brigadir Jendri Anjayadi selaku direktur tindak pidana umum Baris Krimpolri Menyampaikan bahwa bukti rekaman CCTV diambil dari beberapa sumber sehingga butuh proses sinkronisasi Dan kalibrasi waktu untuk mendapatkan hasil temuan yang akurat Terima kasihimer